AC Milan tak keluk dari tim promosi, MU kalah, Sirce bikin kesel, Real Sociedad dekati Hamels, James Rodriguez bakal main lagi di La Liga. Aritohir akui jadi jembatan dalam transfer Marcelino ke Oxford. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven News. Dukung tim Nas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi tim Nasday. Ada harga spesial selama masa pre-order? Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Lanjutan pekan kedua Liga Inggris, ada Manchester City yang menang 4-1 atas tim promosi Ipsuiston. Menariknya, Ipsuist unggul lebih dulu melalui semis modik menit 7. Sayang, City langsung banggi dan mencetak 4 gol melalui hat-trick Erling Haaland dan 1 gol dari Kevin De Bruyne. Dengan kemenangan ini, City memuncaki kelas main dan Ipsuist masih tertahan di urutan ke-19 sementara. Sama halnya dengan City, Spurs juga menang 4-0 saat menjamu Everton. Gol The Lily Watch dicetak oleh Ives Bisaoma menit 14, Preson Hongmin menit 25 dan 77, serta 1 gol lagi dari Christian Romero menit 71. Dengan hasil ini, Spurs berada di peringkat 4 sedangkan Everton terperosok di dasar kelas main sementara Liga Inggris. Di pertandingan lain, ada Arsenal yang menang 2-0 di kandang Aston Villa. Gol The Gunners dicetak oleh Leandro Tosat menit 67 dan Thomas Partey menit 77. Kemenangan ini bikin Arsenal berada di urutan ketiga kelas main sementara. Dari Inggris, kita beralih ke negeri Matador di mana Barcelona menang tipis 2-1 atas Atletic Bilbao. Lamini Amal dan Robert Lewandowski jadi pencetak gol Parsa di laga ini. Sementara Bilbao hanya mampu membalas sekali melalui sepakan penalti Oehan Sanket menit 42. Hasil ini membawa Parsa ke urutan kedua sementara Bilbao masih tertahan di urutan ke-16 kelas main sementara. Di pertandingan lain, ada Real Sociedad yang menang 1-0 atas tim tuan rumah Espanyol. Gol dari Takefusa Kubo di menit 80 jadi pembeda di laga ini. Berkat tambahan 3 poin, Sociedad naik ke peringkat 7 setelah pekan pertama menowai kekalahan dari Rayo Vallecano. Bergeser ke Italia Ada Inter Milan yang berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 2-0 dari Lecce. Gol Inter berasal dari aksi Matteo Darmian menit 5 dan tendangan penalti Hakan Kalhanoglu menit 69. Kemenangan ini membawa Inter kembali memuncahki kelas main sementara seri A. Meski bermain dengan 10 orang, Udinese berhasil menang 2-1 atas Lazio. Gol Udinese dicetak oleh Lorenzo Luka menit 5 dan Florantovic menit 49. Sementara Lazio hanya mampu membalas satu gol lewat aksi Gustav Isaksen di penghujung laga. Kemenangan ini bikin Udinese bertenggar di urutan keempat sementara seri A. Dasip yang kurang mujur justru dialami oleh AC Milan bertandang ke markas tim promosi. Parma anak asuh Paolo Fonseca justru kalah 2-1. Dilansir France 24, laga sempat berjalan alot di mana kedua tim bermain imbang 1-1 hingga menit ke-70. Sayangnya, 7 menit kemudian Matteo Cancelieri mencetak gol kemenangan untuk Parma. Dengan begitu, Milan belum meraih kemenangan dalam 2 laga awal seri A musim 2024-2025. Dari Milan, kita keturin. Sinyanya tua dikabarkan akan segera merambungkan 2 transfer sekaligus sepekan ini. Dilansir One Football, Juventus telah mencapai kesepakatan dengan Nico Gonzalez dari Fiorentina dan Francisco Concecao dari FC Porto. Juve merogoh kocek sebesar 38 juta euro untuk Nico. Sementara Concecao akan bergabung sebagai pemain pinjaman dengan biaya sekitar 7 juta euro. Jadwal tes medis sudah diagendakan. Transfer kedua pemain kabarnya akan rampung dalam 2 atau 3 hari ke depan. Masih dari Italia, ada matan pemain Inter Milan, Joan Cuadrado, yang dikabarkan akan segera menemukan klub baru. Dilansir Football Italia, Cuadrado yang kini berstatus free agent sedang melakukan negosiasi dengan Atalanta. Namun, Laria memandang Cuadrado bukan sebagai pemain inti. Gasper ini hanya ingin menambah persaingan di posisi back sayap. Dan dari segi pengalaman dan kualitas, Cuadrado adalah pilihan yang tepat. Setelah menjama beberapa kota di Italia, kini kita terbang ke Manchester untuk membahas United yang kalah dari Praktan. Menurut situs resmi Premier League, United sebetulnya sempat membalikan keadaan melalui Alejandro Garnaccio menit 70. Sayangnya, bola sepakan Garnaccio mengenai lutut Joshua Xerxe yang berada di posisi offside. Beberapa fans pun mulai kesal dan menyamanyamakan Xerxe dengan Eric Maxim, Chou Pomoting, dan Luis Nani yang juga pernah menggagalkan gol teman sendiri. Dan lalu jadi pahlawan, pekan ini Xerxe pun kena hujat. Mantan pemegang saham Newcastle United, Amanda Stavely dikabarkan ingin membeli saham klub sepak pula Inggris lagi. Dilansir desan, Amanda tengah mempelajari kemungkinan untuk membeli saham Tottenham Hotspur. Kabarnya, Amanda bakal didukung oleh uang dari Arab Saudi dan beberapa orang yang kaya lainnya. Keluarga Jolui sebagai pemilik spurs, kabarnya terbuka untuk negosiasi. Kini, Amanda tengah membentuk tim pendanaan baru untuk mengurus transaksi ini. Rumornya, Amanda hanya akan mengakui sisi sekitar 25 persen saham spurs. Masih seputar London, Arsenal dan Chelsea dikabarkan kembali mengincar pemain depan yang sama. Setelah beberapa bulan rebutan Victor Ossiman, kini kedua klub London itu dikabarkan sedang mengincar striker Sporting Lisbon Victor Giocares. Dilansir gol, kedua tim sudah membuka negosiasi dengan pihak Sporting. Sang pemain pun kabarnya tak menutup kemungkinan untuk pindah musim panas ini. Chelsea dan Arsenal mengalihkan pandangan pada Giocares karena Ossiman lebih berminat gabung PSG. Sementara dari Liverpool, Ellison kabarnya tidak keberatan jika tim mendatangkan keeper baru musim panas kali ini. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Ellison justru mendukung kebijakan klubnya itu. Liverpool sudah mengatakan padaku soal mendatangkan Mamar Daswil. Saya pikir itu akan jadi ide bagus, ucap Ellison. Pemain asal berhasil itu bahkan sudah mengetahui kabar itu jauh sebelum viral di media sosial. Menurutnya, dengan adanya keeper baru, itu tandanya klub peduli dengan perkembangan pemainnya. Beralih ke sepak bola Spanyol Real Sociedad dikabarkan sedang mencari amunisi baru di sektor pertahanan. Dilansir The Athletic, pemain yang sedang bernegosiasi dengan klub adalah Mads Hamels. Sociedad sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk mengontrak Hamels yang kini berstatus agen bebas. Hamels diproyeksikan untuk menggantikan Ruben Lenormand yang hengkang ke Atletico Madrid. Kini, keputusan murni ada di tangan Hamels. Atletico Madrid kabarnya belum selesai untuk mencari pemain baru di bursa transfer musim panas kali ini. Setelah mendatangkan Julian Alvarez, Connor Gallagher, dan beberapa pemain lainnya, kini Atletico dilaporkan sedang mencari keeper baru. Dilansir Football Italia, keeper yang diincar adalah Juan Musso dari Atalanta. Atletico memang punya kebijakan untuk memiliki dua penjaga gawang hebat guna menciptakan persaingan. Dan musuh dianggap layak untuk bersaing dengan penjaga gawang utama Atletico, John Oblak. Lama tak terdengar, James Rodriguez dikabarkan akan segera kembali ke sepak bola Spanyol dalam waktu dekat. Seperti yang diwartakan oleh AS, James kabarnya telah menerima tawaran dari salah satu klub pelaliga, Rayo Vallecano. Negosiasi antara kedua pelah pihak dalam tahap positif, James pun sangat tertarik untuk kembali bermain di Spanyol. Kini tinggal merambungkan beberapa detail saja sebelum Vallecano bisa meresmikan transfer sang pemain. Kabar mengejutkan justru hadir dari Real Madrid. Salah satu bintangnya yakni Vinicius Junior dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk hengkang dari Madrid. Yang menarik adalah tujuan Vinicius adalah Arab Saudi. Dilansir ESPN, Vinicius telah mengantongi tawaran dari Public Investment Fund untuk bermain di Arab Saudi. Ia tidak menolak. Namun, Vinicius belum mau memberikan jawabannya sekarang. Ia akan mempertimbangkannya dan memberi jawaban di akhir musim 2024-2025. Kabarnya, PIF ingin Vinicius bermain untuk alahli dan menjadikannya Duta Arab Saudi Jelang Penyelenggaraan Piala Dunia 2034. Dari Sepak Bola Tanah Air Baru-baru ini, Eric Thohir mengaku bahwa ada campur tangannya saat Oxford United mendatangkan Marcelino Ferdinand. Dilansir CNN Indonesia, Eric mengaku bahwa ini adalah salah satu usahanya untuk membukakan jalan bagi Marcang. Sisanya tergantung Marcelino bisa bersaing atau tidak di ekosistem sepak bola Inggris. Tugas kita juga mencarikan jalan para pemain kita di luar negeri agar bisa bermain. Tetapi kan hanya mencarikan jalan, tergantung masing-masing pemainnya, kata Eric. Dilansir dari BBC, Pep Guardiola mengaku senang saat mengetahui sidang dakwaan 115 kasus yang menimpa Manchester City akan segera dikelar September mendatang. Bahkan dari lubuk hati yang paling dalam, dirinya mengaku ingin hadir menyaksikan sidang tersebut. Menurut Pep, The Citizen akan legawa menerima keputusan apapun dari pengadilan. Pep malah minta persidangan dilakukan secepatnya supaya ada kepastian bagi klubnya maupun klub-klub Liga Inggris lainnya. Masih dari Inggris Dilansir tesan pengundian putaran ketiga Karabau Cup yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024 akan diubah. Nantinya, klub yang berlaga di UCL, UEL maupun UECL akan diatur supaya tak bisa saling berhadapan. Hal itu bertujuan untuk menghindari jadwal pentrok sesama klub yang berlaga di Eropa. Selain itu, jadwal laga yang melibatkan klub yang berlaga di Eropa juga akan disesuaikan supaya tidak mengganggu. Artinya, klub seperti City, MU, Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Chelsea, dan Spurs baru akan saling bertemu di putaran keempat. Sementara itu, ada kabar terbaru dari Praktat. Mereka baru saja kedatangan dua pemain baru sekaligus dalam sehari. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, The Seagulls baru saja mendapatkan Matt O'Reilly dari Celtic dan Verdi Cadio Glu dari Venerbahce. Belendang asal Denmark, Matt O'Reilly ditebus dengan mahar 25 juta pounds, ditambah 5 juta pounds sebagai bonus. Sementara itu, baik kiri asal Turki, Verdi Cadio Glu ditebus dengan mahar 30 juta pounds. Keduanya sama-sama akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Keduanya juga dilaporkan sudah terbang ke Brighton dan akan menjalani tes medis. Tak hanya Brighton saja yang mendapatkan pemain baru, Leicester City juga baru saja mendapatkan pemain baru yakni Jordan Ayu dari Crystal Palace. Penyerang asal Ghana tersebut ditebus The Foxes dengan harga 5 juta pounds plus add-ons 3 juta pounds. Durasi kontrak Jordan Ayu di King Power Stadium adalah 2 tahun, yakni hingga tahun 2026. Striker 32 tahun tersebut juga sudah diperkenalkan secara resmi oleh The Foxes. Tak mau ketinggalan, West Ham juga selangkah lagi mendapatkan pemain baru dari PSG, Carlos Soler. The Hammers yang diwakili direktur teknis mereka, Tim Staden, sedang menyelesaikan kesepakatan transfer dengan pihak PSG di Paris. Menurut Food Mercato, PSG akan untung jika menjual Soler. Karena pemain yang dibeli dari Valencia seharga 18 juta euro tersebut akan ditepus West Ham dengan mahar 23 juta euro. Soler juga dilaporkan sudah setuju untuk bergabung bersama pasukan Julen Lopetogi. Dari Inggris, beralih ke Spanyol Di lansir gol, Robo Lewandowski diabaikan saat Barcelona menunjuk 5 pemain yang akan masuk dalam daftar kelompok kapten musim ini. Meski senior dan berpengaruh, kapten tim Nespolandia tersebut tak diharapkan oleh Hansi Flick masuk kelompok kapten Barca. Louis hanya disuruh Flick fokus pada kemampuannya di lapangan. Musim ini, kapten pertama Barca akan diemban oleh Ter Stegen. Sementara itu, kapten kedua Barca adalah Frank Gedeong. Lalu, Ronald Aroho, Petri, dan Rapinya ditunjuk sebagai kapten ketiga hingga kelima Barca. Bergeser kekabar dari sepak bola Italia Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, AS Roma telah resmi mendapatkan back kanan dari Al-Hilal Saud Abdul Hamid. Pemain asal Arab Saudi tersebut ditebus Kialorossi dengan mahar 2,5 juta euro. Pemain berusia 25 tahun tersebut juga sudah tak dimasukkan skuad Al-Hilal saat melawan Al-Ohdor di Liga Arab Saudi. Kepindahan Saud Abdul Hamid ini juga akan mencatatkan rekor sebagai pemain Arab Saudi pertama yang tampil di Serie A. Pindah kekabar selanjutnya Laga di Divisi 3 Perancis antara tuan rumah US Orlean vs Valenciennes terpaksa ditangguhkan akibat kebakaran di bar minuman di dalam stadion. Tidak hanya kobaran api, kebakaran itu juga menimbulkan asap tebal yang mengarah ke lapangan. Fans dan pemain di laga tersebut pun diminta meninggalkan stadion oleh penyelenggara. Laga yang masih berkedudukan satu-satu tersebut secara resmi ditangguhkan oleh otoritas Liga 3 Perancis. Direktur utama PT Gelora Sepak Pula Indonesia atau GSI, Marshall Masita, memastikan tetap akan ada artis yang nyanyi setelah laga Timnas Indonesia vs Australia di GBK. Marshall mengaku telah memetik pelajaran berharga saat adanya cocian terhadap Anang dan Ashanti ketika tampil pas ke laga Timnas Indonesia melawan Filipina. Menurutnya, kali ini dari segi pemilihan lagu akan disesuaikan terlebih dahulu supaya nyambung. Namun, Marshall ingin menyebutkan siapa artis yang akan tampil di GBK pas ke laga melawan Australia nanti. Sementara itu, dari kabar lain, PSSI diguyur dana besar dari Bank Mandiri sebesar 80 miliar rupiah. PSSI lewat PT Garuda Sepak Pula Indonesia telah sepakat menandatangani kerjasama sponsorship selama 3 tahun dengan Bank Mandiri. Dana tersebut nantinya dipergunakan untuk operasional Timnas Indonesia, baik putra dan putri mulai dari level senior hingga junior. Direktur utama Bank Mandiri, Dermawan Junaidi merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjuangan Timnas Garuda. Namun, pihaknya akan terus mengevaluasi bentuk kerjasama tersebut tiap tahunnya.